Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soapas atau was Kelas 5, tema 2 Judulnya udara bersih bagi kesehatan Semasa 1, tahun 2022, beserta kunci jawabannya Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soapas, was, kelas 5, tema lainnya Seperti tema 1, tema 3, tema 4, dan tema 5 Kamu bisa cek di bagian deskripsi atau di bagian playlist Oke, dan mari kita mulai latihan soal pas was kelas 5 SD Contoh bentuk kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu A. Tidak melakukan laporan RT ketika ada tamu yang bermalam B. Menjaga keberisian lingkungan tempat tinggal C. Menerima tamu sampai larut malam D. Menyembunyikan petasan ketika waktu tidur Maka jawaban yang benar adalah B. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal Bentuk tanggung jawab di rumah yaitu A. Tidak mengerjakan PR B. Membersihkan kamar tidur C. Membantu ibu mencuci piring D. Menjaga adik ketika ibu sedang memasak Maka jawabannya benar adalah A. Tidak mengerjakan PR Di bawah ini yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan sebab akibat adalah A. Apa yang menyebabkan Benny terjatuh dari sepeda B. Kapan terjadi kecelakaan tersebut C. Bagaimana posisi Benny terjatuh dari sepeda D. Siapa yang menolong Benny ketika terjatuh Maka jawaban yang benar adalah A. Apa yang menyebabkan Benny terjatuh dari sepeda Jawabannya Salah satu contoh sikap yang tidak mencerminkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Selalu mengerjakan PR B. Membiarkan adik bermain sendiri C. Membersihkan halaman rumah D. Tidak pernah terlambat datang ke sekolah Jawabannya benar adalah B. Membiarkan adik bermain sendiri Salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga di lingkungan mas sekitar yaitu kecuali A. Menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan sekitar B. Melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar C. Melaksanakan gotong royong dengan keterpaksaan D. Melaksanakan ronda tiap malam untuk menjaga keamanan lingkungan Jawabannya benar adalah C. Melaksanakan gotong royong dengan keterpaksaan Bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu A. Mengerjakan tugas sekolah B. Seharian hanya menonton TV C. Tidak melakukan kewajiban untuk beribadah D. Pulang sekolah langsung bermain Maka jawabannya benar adalah A. Mengerjakan tugas sekolah Di bawah ini yang merupakan kelimatannya yang menunjukkan lokasi adalah A. Berapa telur yang dibeli ibu B. Siapa yang membeli telur C. Di mana ibu membeli telur D. Mengapa ibu membeli telur Jawabannya benar adalah C. Di mana ibu membeli telur Berikut ini gejala awal penyakit asma yaitu A. Sesak nafas B. Batuk-batuk C. Rasa berat di dadah D. Dahak sulit keluar Jawabannya benar adalah B. Batuk-batuk jawabannya Salah satu contoh jenis usaha dalam bidang pariwisata yaitu Kecuali A. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide B. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir C. Penyedia jasa jual beli hasil perkebunan D. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi tour dan travel Maka jawabannya benar adalah C. Penyedia jasa jual beli hasil perkebunan Di bawah ini yang merupakan kelimatannya yang menunjukkan waktu kejadian adalah A. Apa yang menyebabkan Benny terjatuh dari sepeda B. Kapan terjadi kecelakaan tersebut C. Bagaimana posisi Benny terjatuh dari sepeda D. Siapa yang menolong Benny ketika terjatuh Maka jawabannya benar adalah B. Kapan terjadi kecelakaan tersebut Di bawah ini yang merupakan kelimatannya yang menunjukkan kronologi kejadian adalah A. Apa yang menyebabkan Benny terjatuh dari sepeda B. Kapan terjadi kecelakaan tersebut C. Bagaimana posisi Benny terjatuh dari sepeda D. Siapa yang menolong Benny ketika terjatuh Maka jawabannya benar adalah C. Bagaimana posisi Benny terjatuh dari sepeda Di bawah ini yang merupakan kelimatannya yang menunjukkan jumlah adalah A. Berapa telur yang dibeli ibu B. Siapa yang membeli telur C. Di mana ibu membeli telur D. Mengapa ibu membeli telur Maka jawabannya benar adalah A. Berapa telur yang dibeli ibu Jawabannya Di bawah ini yang termasuk hewan yang bernapas dengan paru-paru Yaitu A. Katak B. Cacing C. Mepati Dan D. Ular Maka jawabannya benar adalah D ya Ular jawabannya Perhatikan gambar di bawah ini Oke ini gambarnya Pada gambar di atas menunjukkan organ pernafasan manusia bagian A. Tenggorokan B. Paru-paru C. Hidung Dan D. Faring Maka jawabannya benar adalah B ya Paru-paru jawabannya Berikut ini merupakan salah satu contoh penyebab gangguan pernafasan kecuali A. Menghirup asap kendaraan bermotor B. Menghirup oksigen C. Menghirup asap rokok D. Menghirup asap kebakaran hutan Maka jawabannya benar adalah B. Menghirup oksigen Jawabannya Berikut ini merupakan jenis usaha di kawasan pegunungan yaitu A. Pemancingan B. Pabrik tekstil C. Penambangan Dan D. Pariwisata Jawabannya benar adalah D. Yaitu pariwisata jawabannya Salah satu contoh jenis usaha ekonomi perorangan yaitu Kecuali A. Warung B. Persekutuan Komanditer atau Sivi C. Bengkel Dan D. Usaha Kerajinan Maka jawabannya benar adalah B. Persekutuan Komanditer atau Sivi Salah satu cara menghargai kegiatan usaha ekonomi yaitu A. Menawar dengan harga tidak wajar B. Tidak mau tahu dengan kegiatan ekonomi C. Membeli barang atau jasa masyarakat sekitar D. Membandingkan dengan produk luar negeri Maka jawabannya benar adalah C. Membeli barang atau jasa masyarakat sekitar Salah satu contoh penyakit saluran pernafasan yaitu A. Migran B. Tetanus C. Asma Dan D. Ambein Maka jawabannya benar adalah C. Yaitu asma Di salah satu contoh penyakit saluran pernafasan yaitu asma C. Jawabannya Bacalah teks di bawah ini Taukah kamu buah kedondong Buah kedondong memiliki berbagai manfaat Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat Buah ini juga bisa dijadikan manisan Buah yang rasanya masyarakat ini juga bisa dijadikan obat batuk Dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap Oke, buatlah pertanyaan sesuai dengan bacaan di atas Nah, ini ya jawabannya Yaitu apa manfaat buah kedondong Ya, itu ya Di manfaat buah kedondong itu banyak ya Selain dijadikan rujak juga bisa digunakan untuk bahan obat batuk Jadi, yang tepat adalah Apa manfaat buah kedondong Oke, itu ya Sebutkan jenis usaha ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggal Contohnya adalah budidaya lele, beternak ayam Banyak ya Kamu bisa membeli salah satu Sebutkan bagian organ pernafasan manusia secara urut Oke Organ pernafasan manusia terdiri atas pertama hidung Lalu faring Laring Trachea Broncus Bronculus Dan terakhir adalah keparu-paru Itu ya secara berurutan Sebutkan salah satu contoh bentuk tanggung jawab di sekolah Itu melaksanakan piket kebersihan kelas ya Jawabannya Sebutkan salah satu contoh kegiatan usaha ekonomi Yang dikelola kelompok di lingkuan tempat tinggal Itu civi cernak maju makmur Ya Sebutkan bentuk-bentuk tanggung jawab di rumah Bentuk-bentuk tanggung jawab di rumah adalah Satu merapikan kamar tidur atau merapikan kamar sendiri Dua mengerjakan PR Tiga menjaga adik ketika ibu sedang memasak Sebutkan cara memelihara organ pernafasan dalam kehidupan sehari-hari Oke Sebutkan cara memelihara organ pernafasan dalam kehidupan sehari-hari Pertama itu berolahraga secara teratur Supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga Oke Berolahraga teratur Supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat berkejar dengan baik Dua Tidak merokok dan menghindari peperan asap rokok karena banyak mengandung racun Tiga Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor Dan empat Membersihkan rongga hidung secara teratur Oke Itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like